Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar Kita akan membahas bagaimana perekonomian pasar sebenarnya bekerja untuk menjawab 7 pertanyaan dasar Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan siapa yang mendapatkan hasil produksinya Kita akan menganalisa perlaku dua ini pengambil keputusan dalam satu perekonomian yaitu perusahaan dan rumah tangga Perusahaan menghasilkan produk dan ditawarkan ke pasar orkut sehingga menerima pembayaran Kemudian, dasar permintaan, barang tersebut disalurkan dari rumah tangga dan rumah tangga melakukan pembayaran Agar bisa membayar, rumah tangga menawarkan sumber daya ke pasar input melalui modal berupa uang untuk mendapatkan bunga atau laba melalui tenang kerja untuk mendapatkan upah dan melalui tanah untuk mendapatkan hasil sewa Ketiganya merupakan faktor produksi utama Kesimpulannya, terjadi aliran melingkar dari aktivitas ekonomi melalui perekonomian pasar Di sini, barang dan jasa mengalir sejarah jarum jam sedangkan pembayaran mengalir berlawanan arah jarum jam Berikut adalah contoh permintaan pada panggilan telepon seorang mahasiswa Jika biaya telepon gratis atau sama dengan nol Anda akan menelpon pacarnya setiap hari atau 30 hari sebulan Jika harganya naik, setengah rupiah per panggilan Ia akan melakukan 25 panggilan setiap bulan Dan seterusnya Dari informasi tersebut, ketika harga naik, kuantitas yang diminta berkurang Ketika harga turun, kuantitas yang diminta bertambah Inilah yang disebut dengan hukum permintaan Apakah yang menyebabkan terjadinya pergeselan kurva permintaan? Jawabannya adalah perubahan pendapatan dalam rumah tangga Ketika pendapatan rumah tangga naik, maka permintaan pada barang tertentu akan naik Dan ketika pendapatan rumah tangga turun, maka permintaan pada barang tertentu akan turun Inilah yang disebut dengan barang naik Kadang, ketika pendapatan rumah tangga naik, permintaan pada barang tertentu malah turun Dan sebaliknya, ketika pendapatan turun, permintaan pada barang tertentu malah meningkat Inilah yang disebut dengan barang inferior Bagaimana penawaran dan permintaan di pasar berinteraksi untuk menentukan harga pasar akhir? Jawabannya adalah equilibrium Equilibrium adalah kondisi yang terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang dilintas sama Pada titik ini, tidak ada percentungan harga untuk berubah Secara grafis, terjadinya penggambungan antara kurva permintaan dan kurva penawaran Dimana titik yang bersentuhan antara kedua kurva tersebut adalah titik equilibrium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!